PEMIRSA GUBERNUR JAWA BARAT RIDUAN KAMIL Dapat Koordinasi Komite Penanganan COVID-19 di Mapolda, Jawa Barat, Selasa Sore 2 Februari 2021, Gubernur Jawa Barat menyatakan kasus COVID-19 di Jawa Barat cenderung menurun saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menurutnya data yang dilansir pemerintah pusat kurang akurat karena banyak data lama yang terlambat dimasukkan. Dirinya pun menegaskan penurunan kasus COVID-19 di Jawa Barat terlihat dari tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat yang turun menjadi 69 persen. Gambar saya ini menunjukkan kasus harian yang dilaporkan itu yang garis ke atas itu Pak. Tapi yang ditetapkan oleh lab itu sebenarnya sudah turun. Artinya apa? Artinya kasus yang disebut meningkat-meningkat itu banyak sekali kasus lama. Paham ya logikanya ya? Karena keterisian rumah sakit kita sekarang bagus, sudah di bawah 70 persen, yaitu 69. Logikanya kalau kasus itu naik, ya heboh gitu kan, kan berita rumah sakit juga nggak bisa diboongin, berarti penuh dengan orang-orang yang baru sakit, betul? Ridwan Kamil pun menyebutkan ada 9,7 juta orang di Jawa Barat yang ditegur selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sejak awal Januari. Dirinya pun akan mengevakuasi indeks mobilitas yang turun hanya sedikit selama PPKM. Budi Hartati, Bandung TV